Sejumlah tas unik dan elegan berderet di rumah jahit yang berada di Jalan Sulaiman Amin, Palembang, Sumatera Selatan. Tas-tas tersebut merupakan kreasi ibu rumah tangga Masayu Mariani. Melihat kebanyakan kain perca jeans di kediamannya, ia pun mengaplikasikan seni patchwork dengan memadukan dengan kulit kayu yang blongsong. Dipilihnya blongsong untuk mengangkat kain khas Palembang. Selain songket yang lebih dulu populer di Nusantara, Seni patchwork berasal dari Amerika yang awalnya memanfaatkan kain di sekitar untuk melawan hawa dingin. Untuk membuat tas patchwork langkah awal, membuat pola dan memotong sesuai keinginan. Kemudian dijahit potongan-potongan kain hingga mementuk tas yang cantik. Proses ini memakan waktu selama satu jam, di mana perhari Masayu bisa memproduksi delapan tas patchwork. Tas tersebut dijual mulai harga Rp. 300.000 hingga Rp. 800.000, di mana penjualan ini hampir di seluruh Nusantara. Di masa pandemi, penjualan meningkat 30 persen. Kreasi ini sangat disukai warga Palembang karena bisa menambah kepercayaan diri saat dipakai. Cocok mbak. Bagus-bagus ya, karena memang ada variasi dari jumputan, blongsong, sama kulit kayu, antik dan unik. Ada dari jeans juga mbak ini? Apa? Ada dari jeansnya juga deh? Iya ada dari jeans. Unik banget ya? Ada, unik. Kalau harganya maka nggak? Kalau harganya bervariasi ya, memang ada yang mahal, tapi wajar karena memang kualitasnya bagus. Biasanya boleh pakai buat kemana bu? Buat kondangan, buat jalan-jalan juga cocok. Emang modelnya bagus kan? Apa namanya? Ini patchwork cards ya. Apa itu? Jadi patchwork itu seni memadu padankan kain. Jadi berbagai macam kain itu dipotong. Kain apa itu? Potong-potong dijadiin satu gitu. Nah kebetulannya ini yang saya pakai di sini kain tenun blongsong Palembang. Biar mencirikan ciri khasnya Palembang gitu. Kemudian saya padupadankan dengan kulit kayu sama jeans. Kalau jual sudah kemana aja selain Palembang? Paling lewat online itu ada ke Jakarta, Bekasi, Kelampung yang paling jauh itu di Papua. Nah pemirsa, mungkin tes yang satu ini bisa menjadi pilihan Anda dalam beraktifitas. Yanuar Ikhra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.